Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Dia merasa bahwa ini menjadi sangat korban yang banyak, korban itu termasuk keluarga, anak-anaknya ya tentunya ya, apalagi bundanya itu aja di pesan-pesan Bahwa sangat-sangat kini sekali dia, dia merasa bahwa korban itu yang paling terbesar itu kasihan ibunya, saya bilang ya kamu harus tetap kuat aja Semoga dengan adanya ini ibunya tetap kosong optimal dan di terima dari sisi Allah SWT, itu aja pesan dari satu Tadi ini sempat dari mantan-mantannya juga hadir, oh iya, tadi tadi sempat kasih tukar saya bahwa Mbak Tessa kalungan datang bersama anak-anaknya dan tadi sangat berhagia, berhagia sekali dengan kedatangan anak dan mantan istri Mbak Diana tadi juga datang, bagaimana? Mbak Diana yang sempatnya juga datang, ya saya tahu hanya Mbak Tessa sama anak-anak tadi Tadi kan sempat datang, tadi kan juga sempat omacara, tadi katanya amanat terakhir dari Almarhum, katanya meminta Sangi dan Mbak Diana rujuk, itu tahu nggak Kak? Memang ada-ada amanat seperti itu, tapi itu kan hanya amanat aja ya, belum terrealisasikan Dan memang ibunya pengen sekali amanat itu dijalankan Ya, tapi ya sudah keluar ya, jadi perjadian ya, kita langsung terima aja ya Mungkin tadi kalau boleh cinta sedikit, tadi pengawal video call-nya itu membahas soal apa-apa mungkin dari Sangi dan keluarga? Tadi hanya membahas itu aja, apakah dia bisa dapat diujinkan pulang atau nggak? Sangi dengan keluarga? Tadi, ah hanya berbicara, mungkin interi mereka ya, keluarga atau memakan Sangi aja di dalam Dan selebihnya nggak? Ada kemungkinan menjenguk, Pak? Sudah Sangi keluar atau gimana, Pak? Saya dalam satu hari ini ada menjenguk Sangi Paling hanya ingin memberikan motivasi aja buat dia dan Kalau nggak salah, berkas-berkasinya kan keluar ya, hasil kasasi nanti ya, mungkin itu aja Tentang pemberkasan aja, tentang kelengkapan-kelengkapan dari upaya hukum yang saya lajarankan sekarang Tentang perkara aja gitu, paling penting Perkembangan seni di dalam sekarang? Perkembangan seni di dalam sekarang lebih-lebih baik ya Karena saya lihat dia sekarang lebih agamais banget Kumpulannya anak-anak klasik semua gitu Dan itu ya, selalu melakukan siar Jadi pengennya suar, siar terus Saya bilang ini luar biasa sekali dengan adanya ini Menjadi hikmah buat dia, bahwa Dengan musibah dia jatuh di lubang terjumus narkotika Dia merasakan bahwa inilahnya hasil hikmat yang diberikan Allah kepada dia Sehingga dia menjadi lebih baik lagi, gitu aja Ini nanti cerita, terakhir ketemu Sandi Bunda, kapan? Mungkin akan menjemur, kapan? Saya udah lama, beberapa bulan lebih, gak ada lebih lama Ini ya, mungkin satu-dua hari ini saya ada ketemu dulu Terakhir mungkin Mas Sandi ketemu sama ibu, kapan? Sandi terakhir ketemu ibunya itu belum pernah ya, setelah persidangan ya Karena ibunya itu setelah persidangan mulai cuci darah Kalau gak salah ini cuci darah yang kelima Sehingga ibunya tidak bisa lagi kapan? Jadi hanya di rumah, terus ke rumah sakit Ya itu aja, bolak-balik pengobatan aja Dan ini kalau gak salah pengobatan yang kelima, kalau gak salah cuci darah Doanya untuk amat, dari amat? Ya, kami dari kekuasa hukum menguncapkan Inhamdulillah wain al-ra'jo Terguruh nuka cinta kepada ibu Minya Sandi Semoga ibu Minya Sandi Terima kasih Allah SWT Amin Korban sesungguhnya bukan saya Saja semuanya korban Tetapi juga orang-orang yang saya Sangat-sangat Saya sangat sekadar korban Semuanya juga adalah ibu saya Itu korban dari narkoba Dari orang yang mengalami Berjalan di narkoba Oke? Terima kasih kerana menonton!